Selawat pendek tapi dahsyat, selawat nabi penuh kemuliaan. Tak harus membaca sebuah selawat yang panjang untuk mendapatkan kemuliaan dari sebuah bacaan selawat. Tak harus dengan selawat nabi yang panjang bacaannya untuk merasakan kedahsyatannya. Ada sebuah selawat pendek tapi dahsyat jika rutin diamalkan. Selawat nabi ini biasa dibacakan setiap ada momen pengajian, momen keagamaan Islam dan terlebih dikala bulan maulid tiba. Bulan kelahiran nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan selawat pendek tapi dahsyat. Ada sebuah selawat pendek tapi dahsyat dan sangat bagus digunakan, zikir kapan saja, dimana saja. Kecuali saat berada di dalam toilet, padahal bacaannya sudah biasa kita kenal sehari-hari, yaitu Sallallahu ala muhammad. Hanya dengan melepalkan selawat nabi di atas saja, kita dapat memperoleh begitu banyak kemuliaan-kemuliaan dari Allah s.w.t. Apa saja kemuliaan membaca selawat pendek tapi dahsyat di atas, ini dia. Selawat pendek tapi dahsyat di atas, bila diamalkan maka anda memperoleh beberapa keajaiban berikut. Yang pertama, barang siapa membaca selawat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya di lisan saja tanpa konsentrasi, maka Allah akan memberikan pahala sebesar gunung. Dan para malaikat selalu mendoakan serta memintakan ampunan baginya. Dan apabila membaca selawat dengan hadirnya hati konsentrasi, maka hanya Allah sendiri yang mengetahui pahalanya. Yang kedua, barang siapa membaca selawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak satu kali saja, maka Allah akan memberikan rahmat sepuluh kali lipat padanya. Yang ketiga, barang siapa membaca selawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak seribu kali, maka dia akan diberikan kebahagiaan dapat melihat surga sebelum mati. Dan tidak akan mati kecuali sudah mengetahui tempatnya di surga. Yang keempat, barang siapa membaca selawat pendek tapi dahsyat di atas sebanyak seribu kali atas nama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijauhkan oleh Allah dari panasnya api neraka jahannam. Yang kelima, barang siapa membaca selawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seratus kali, maka Allah akan menjauhkannya dari sifat munafi, serta menyelamatkannya dari siksa api neraka. Besok pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan dengan golongan para syuhada. Yang keenam, barang siapa membaca selawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seratus kali, maka Allah akan memenuhi seratus hajatnya. Yang tujuh puluh hajat dipenuhi di akhirat, dan yang tiga puluh hajat dipenuhi di dunia. Yang ketujuh, barang siapa membaca selawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, Maka para malaikat akan membacakan selawat padanya tujuh puluh ribu kali. Yang kedelapan, barang siapa membaca selawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maka dia akan dihormati oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Yang kesembilan, barang siapa membaca selawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dengan suara yang keras, maka diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya. Yang kesepuluh, apabila selawat pendek tapi dahsyat di atas dibaca lima ribu kali dalam satu majelis, Maka semua doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kesebelas, orang yang tidak suka membaca selawat, Maka ia adalah orang yang tersesat dari jalannya ke surga. Yang kedua belas, di antara doa dan Allah itu ada hijabnya. Pada waktu dibacakan selawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maka hijab itu akan terbuka. Dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga belas, Orang yang paling dekat dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak, Membaca selawat atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat belas, Barang siapa membaca selawat pendek tapi dahsyat di atas sebanyak empat puluh kali di hari Jumat, Maka Allah akan melebur semua dosa-dosanya yang sudah dilakukan dalam kurun waktu delapan puluh tahun. Yang kelima belas, Sesungguhnya membaca selawat itu bisa melebur dosa, Seperti air bisa membunuh api. Itulah bacaan selawat pendek tapi dahsyat, Yang bisa Anda amalkan beserta kemuliaannya yang rajin dan istiqomah mengamalkan. Semoga bermanfaat untuk Anda, Barang Allah